Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang kontaktor SIN ya Yang dimana di video sebelumnya itu saya meminta untuk menambahkan 2 NC dan 2 NO Kalau disini kan ada 1 buah NC dan 1 buah NO Nah ternyata PT SIN Electric langsung merespon dan langsung mengirimkan auxiliary kontak kepada kami Terima kasih untuk PT SIN sudah merespon apa yang saya butuhkan Aksesorisnya apa yaitu auxiliary kontak atau kontak bantu yang bentuknya kayak gini teman-teman Lihat, nah kayak gini Saya dikasih 3 kontak bantu yang harus dan wajib saya share kepada teman-teman Apa sih fungsi dari kontak bantu ini dan apa sih cara kerjanya Oke saya akan buka dulu ya untuk plastiknya karena ini masih baru Yang dikirim oleh PT SIN maka masih diplastikin teman-teman Nah ini salah satu contoh dari kotak bantunya Nanti dipasangnya Mana ya Oke nanti aja Sekarang saya buka yang satunya lagi yang ini Ternyata complete sekali ya teman-teman ya Nah ini salah satu dari kontak bantunya Bahkan disini ada dua buah NONC langsung teman-teman lihat Kalau yang ini ada 1NC 1NO Ini juga sama 1NC 1NO Oke sekarang saya akan pasang dulu yang mana ya Yang ini nih Karena cukup menggoda untuk tampilannya Pasangnya Oh disini teman-teman lihat Untuk menempelkan aksesoris harap dibuka untuk stiker ini Mari kita coba buka ya teman-teman Oh ternyata dalamnya sudah tersedia ya Sudah disiapkan untuk aksesoris ternyata teman-teman Disini sudah ada pengaitnya Oh bisa dinaik turunin Coba kita pasang ya teman-teman Untuk pasangnya kayak gini teman-teman Lihat Ini ada semacam pengait juga ya Kita tinggal tempelkan disini Lalu kita tinggal tekan saja Nah langsung kencang teman-teman Kayak gini Jadi deh 2NC dan 2NO Jadi bisa disamping sini Bisa juga disamping sini teman-teman lihat Ada tulisan juga suruh dibuka Jika kita ingin memasang aksesoris Seharusnya disamping sini ya Supaya lebih bagus gitu Oke kita buka lagi Cara bukanya kayak gini Gampang sekali teman-teman Tinggal dibuka Tarik Nah langsung kebuka Jika kita ingin memasang di arah sini Kita tinggal dilepas saja stikernya Nah kayak gini Lalu kita pasang samping sini Lihat Tekan Nah oke Udah bagus Jadi 2NC 2NO Seperti kemauhan saya Kenapa sih penting sekali ini 2NC 2NO ini Atau auxiliary contact ini Karena kita jika ingin memasang wiring control kan Suka ada penambahan indikator lampu Terus untuk sistem interlock juga bisa disini Maka dari itu sangat penting sekali untuk penambahan NCNO ini Nah sekarang yang ini Kecil-kecil cabai rawit Lihat Kecil sekali Tetapi sangat bermanfaat sekali dan sangat berasa sekali bermanfaatnya Cara pasangnya gimana sih Kalau pasang yang ini itu di atasnya teman-teman Lihat Kayak gini Ini kan sudah tersedia untuk railnya Lihat Nah tinggal kita pasangkan kayak gini Tarik ke dalam teman-teman Lihat Nah Wah jadi banyak sekali teman-teman Untuk NCNO-nya Lihat Ini NCNO Ini NCNO juga Di samping si kiri ini juga NCNO juga Jadi teman-teman bisa berkreasi ya Untuk merakit wiring-wiring apapun Mau menambahkan indikator lampu seberapapun Sudah banyak sekali teman-teman Lihat Kayak gini Untuk melepaskan yang atas ini teman-teman Tinggal tarik ke atas Lalu tarik lagi Nah lepas kembali Sama juga yang kecil cabai rawit ini Kecil-kecil Tapi berasa sekali manfaatnya Teman-teman Tinggal Masukin saja di atas ini Nah Dan terkunci teman-teman Oke Bagus teman-teman Lihat Sangat bermanfaat sekali Untuk NCNO ini Atau kontak bantu ini Atau bisa disebut juga aksesorisnya ya Dari kontaktor scene ini Oke Nanti saya akan tutorialkan Bagaimana Cara pemasangan kabelnya Yang masuk ke indikator lampu Dan sistem interlock Untuk kontaktor Menggunakan kontak bantu ini Maka dari itu Teman-teman Jangan sampai ketinggalan Dengan video-video terbaru saya Oke Dan jangan lupa Nanti tanggal 25 Saya akan mengadakan giveaway Yaitu Hadiah pulsa Lumayan lah 50 ribu kan Buat beli kota gitu Satu orangnya Oke Terima kasih Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya